Janji kita juga pembiasa bahwa tadi kita akan menyampaikan berita dari seorang Marsyanda yang melewati pergantian tahun. Ternyata Marsyanda sendiri ini punya cara, yaitu cara yang unik, cara yang mungkin tidak biasa. Karena itu kita juga akan melihat ada berberita lain juga yang akan kami rangkum semuanya dalam Insert News Highlight. Di awal tahun 2020 kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air, sutradara senior Chris Patikawa meninggal dunia pada hari Rabu 1 Januari 2020 sekitar pukul setengah 6 pagi di kediamannya. Informasi ini pun sudah dikonfirmasi oleh pihak manajemen Cantika Abigail. Ya, personil grup musik GAC itu merupakan cucu kandung dari Chris Patikawa. Almarhum Chris diketahui meninggal dikarenakan sakit jantung. Almarhum direncanakan akan dimakamkan pada tanggal 3 Desember 2020 mendatang. Istri dari almarhum Rina Hashim menyebutkan jika dirinya telah merasakan tanda-tanda sebelum almarhum Chris meninggal. Keluarga pun telah ikhlas menerima kepergian Chris Patikawa. Meninggalnya tempatnya pukul berapa, Bu? Yang 5.35 pagi, ya. Itu meninggalnya di rumah atau di rumah sakit, Bu? Di rumah. Sesudah di rumah sakit, dia 4.30. Tapi waktu di rumah sakit, dia takut berapa. Dia takut berapa, dia takut berapa. Dia takut berapa. Dia takut berapa, Bu? Dia takut berapa, Bu? Oh, ada tanda-tanda masing-masing. Untuk kondisi? Kita, kita memang siap. Di sana sepuluh itu, kita berapa. Dalam menyambut datangnya tahun baru Presiden K-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono terlihat sedang berziarah ke makam istri tercinta yang telah dulu pulang ke Ramatullah. Hal itu diketahui dari Instagram pribadi milik almarhumah Ani Yudhoyono. Dalam beberapa potret yang diunggah, SBY terlihat tengah berdoa tepat di depan Batu Nisan. Tak sampai di situ saja, Susilo Bambang Yudhoyono dengan mengenakan baju batiknya, duduk sambil memanjat doa, dirinya juga menyematkan kalimat indah yang ditulisnya dalam caption dalam potret. Setiap tanggal 31 Desember, kami punya tradisi melakukan kontemplasi dan doa bersama. Tahun 2019 ini situasinya berbeda. Kebersamaan indah itu tak terjadi lagi. Ya, dalam menyambut datangnya tahun baru, SBY lebih memilih untuk berziarah ke makam istri dan sang ibu tercinta. Dalam menyambut tahun baru, biasanya seluruh umat manusia merencanakan pesta atau melakukan rentetan pekerjaan. Namun berbeda dengan artis cantik Marsyanda yang menyambut pergantian tahun baru dengan cara unik. Dalam potret unggahan pada laman akun Instagramnya baru-baru ini, Marsyanda lebih memilih untuk melakukan meditasi dalam rangka menyambut tahun baru. Selain itu, dirinya hendak menulis dalam jurnal pribadinya atau bisa jadi dihabiskan dengan beristirahat seharian. Hal ini terbilang unik lantaran tak jarang seseorang dapat memikirkan hal demikian di penghujung tahun. Hal tersebut juga memancing komentar para warganet yang juga sama halnya dengan sang idola tak melakukan perayaan tahun baru. Resolusi milik Sintia Lamusu terlihat berbeda lantaran dirinya berani mengunggah foto selfie tanpa makeup. Tentutan bagi seorang publik figur, penampilan tentulah penting dan menjadi prioritas utama agar selalu terlihat tampil sempurna di setiap sudut kamera. Namun dalam potret unggahan yang baru dipostingnya, Sintia Lamusu dengan wajah tanpa riasan makeup mengajak para warganet agar dapat mencintai dirinya sendiri. Namun rupanya dalam unggahannya tersebut, Sintia memiliki resolusi agar memiliki tubuh yang sehat. Hal itu diketahui lewat hashtag sayang saya dan semuanya dan hashtag 2020 ganti ukuran menjadi inspirasi baginya. Pujian cantik membanjiri kolom komentarnya, selain itu tak sedikit yang mendukung resolusi ala Sintia Lamusu. Kabar bahagia datang dari aktor sekaligus penyanyi Rizky Alatas yang baru saja mengungkapkan rasa penuh bahagianya pada laman akun Instagram pribadinya. Kehadiran sang putri cantik yang lahir pada 31 Desember 2019 tentu menjadi kado spesial bagi pasangan Rizky Alatas dan Azana. Dalam potret yang diabadikan dalam akun Instagramnya, Rizky mengungkap nama putri pertama yang diberi nama Alena Kina Alatas. Bayi mungil yang diselimuti kain berwarna merah muda terlihat sudah bisa berpost mengemaskan di depan kamera. Kami dari tim Insert turut mengucapkan selamat atas kelahiran putri cantiknya. Semoga dapat menjadi anak yang membanggakan kedua orang tuanya. Amin, tadi sudah diwakilkan juga ya bahwa kami juga dari Insert itu pasti turut bahagia atas kelahiran putri dari Rizky Alatas yang diberi nama adalah Alena Kina Alatas. Dan ini menjadi kado terindah di penutup tahun dan juga membuka tahun dengan anugerah yang begitu luar biasa. Menyenangkan sekali ya, mudah-mudahan kebahagiaan selalu bersama dengan mereka ya. Tapi kali ini kita juga masyarakat ya Bodetabek dan Indonesia pada umumnya juga harus sedikit khawatir terhadap bahaya batu bencana banjir yang sekarang memang sudah terjadi begitu ya. Dan ada beberapa jalan memang yang menghubungkan antar kota lalu juga KRL juga yang terganggu begitu ya. Dan kita akan membahasnya untuk itu tetap bersama kami hanya di Insert Today. Sampai jumpa di video selanjutnya.